Ya halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Di video kali ini Kita bakal berpetualang mencari Totem Pusaka Dewa Cilok yang hilang Total sih katanya ada 19 Jadi kalau kita gabungin dengan Totem of Undying Jumlahnya bakal jadi 20 begitu ya By the way disini ada 2 mode guys Yang pertama itu Story Mode Dimana kita bakal mencari setiap Totem yang hilang Satu per satu Dan yang kedua Disini ada Free Play Mode Dimana kalian bisa memulai sebuah mapnya ya Tanpa harus mencari satu per satu Kalian bisa mendapatkan semuanya Kok kayaknya kurang menarik begitu ya kan Kita bakal berjuang guys Lebih keren Kalau kita mencari satu per satu Di Wacilo ini bos Oke guys sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kalian subscribe Buat yang belum subscribe Dan jangan lupa kasih like-nya Bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber Kita bakal pilih yang Story Mode ya Oke Kita udah diteleportasi Apa ini guys Ada sebuah chest Roti gratis Village Retuner Ini kayaknya item Dimana kalau kita klik kanan Atau kita klik kiri Kita bakal langsung kembali ke desa Begitu ya Coba kita baca Selamat datang di dunia ini A hero Seorang pahlawan Pahlawan sejati Harusnya tidak hanya berani Tapi juga harus kuat Bener kan? Iya kali Ya udah kita bakal balikin Blah 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 Terlalu panjang begitu ya Pertama-tama Kita spawn di deket desa Ada chest Bentar guys Kok ada tanda seru ini ya Ada jebakannya apa? Wuh Totem of Undying Di awal-awal Teguh Sugianto sudah mendapatkan Totem yang pertama Oh ini dia guys Mapnya guys Nah kita itu ada di desa ini begitu ya Ini 19 Totem yang hilang Kalau yang ik Itu adalah temple Dan di setiap temple Kalau kita berhasil mengalahkan bossnya Atau memecahkan teka tekinya Kita bakal mendapatkan totemnya Setiap totem Bakal mempunyai kemampuan masing-masing cuy Wah itu ada temple di atas langit guys Yaudah lah ya Berarti pertama-tama Kayaknya Teguh Sugianto Bakal ngelut-ngelut dulu disini Apa yang bisa kita dapatkan? Ya tentunya kita bakal ambil gitu dong Masa kita gak pake apa-apa Kayak begini mau ngelawan boss Mau pake tinju secara jantan Enggak dong Ada iron lumayan Cobblestone maybe Kemudian kue coklat lagi Kual kita bakal ambil Emerald maybe String Sebelahnya bang Kasur juga ya Lumayan guys Wah gini dong Yaudah guys Teguh Sugianto bakal skip sebentar Kita bakal coba ngelut-ngelut dulu Apa yang bisa kita ambil Snow wizard Apalagi nih woy Belum apa-apa Bossnya udah keluar gitu ya Alright Aku bakal respawn dulu disini Kok banyak diamond guys Hah Tau begitu kan Teguh Sugianto Tadi gak usah ngambil yang iron Apakah Galleon sudah siap Let's go everybody Kita bakal langsung turun Oke kosong ya Gak ada apa-apa Alright Waduh spawner guys Waduh spawner Langsung kita hancurkan Mampus gaming Udah kosong guys Oh ini semacam tower ya Cuma kita harus turun ke bawah Ayo Kenapa gak muat itu Wah ini masih siang hari untungnya Kata kalian lebih sakit pedang Daripada kapak Kalau di bedrock Alright guys Haha Sabar 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 Mereka udah kena adu domba kah Kayaknya udah ya guys ya Spam gaming guys Spam gaming guys Gak usah banyak mikir begitu ya kan Langsung hancurin yang ini Ayo buruan yuk Nice Udah hancur Ini ada satu Yang ini lagi berantem Kita bakal tinggalin aja Begitu ya Hahaha Lumayan emerald Bye bye kalian semuanya Teguh Sugianto Bakal lanjutkan lagi Oh zombie guys Yang ini guys What Kok bisa gitu guys Kok para zombie Pada ngeliat ke bawah Sepertinya lantai di bawah Adalah lantai boss Begitu ya Oke lagi lagi gak seberapa berguna Kita bakal lanjutkan Sabar 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 Makan dulu Nice Udah ya Kok bisa kena serang gak guys Oh ini Si bambang ini ternyata Nyerang dari bawah kau ya Kok gampang banget ya guys ya Oh my god man Dia ngeluarin vex dong Enaknya kalau di bedrock itu bisa gak spam Guys Aku sudah dapet totemnya Look at this Totem of teleportation Apa sih anda itu suka sekali mengganggu begitu ya Wah ini dia guys Oke Coba kita bakal liat Bukan trapdoor Aman Isinya cuman cookies Cookies buat apa coba Apple aja gak kemakan Apple lumayan sih Kalau kita punya banyak emas Kita bisa ngebuat yang namanya Golden apple Kita coba disini guys Totem of teleportation Mantap ini Oh kita bisa pake Buat yang sky temple guys Baliknya Teguh Sugianto Pake manual aja Kita masih belum pengen kembali ke desa Begitu ya Kita bakal lanjutkan ke temple yang kedua Lagi-lagi snow wizard guys Dimana dia ha Harus kayak kita turun lagi kayak tadi Oh iya betul ya Turun turun terus Snow wizard yang kedua Masih gampang guys Wow dia punya efek knockback Nah Teguh Sugianto mendapatkan Totem animal farming Bisa menjinakkan semua hewan Sepertinya Kita coba pake Village returner Langsung balik ke desa Ayo bang Sebelah sini bang Langsung jina Dalam sekejap Mana cuy Oh langsung bisa guys GG gaming Oke Teguh Sugianto Sudah mendapatkan 2 Dari 20 Oh enggak Bukan 2 3 ya 3 dari 20 Hujan gak apa-apa Semangat kita Tidak akan meredah Let's go Temple yang ketiga Spruce wizard Alright Let's go bang Mana dia guys Harus kebawa lagi Teguh Sugianto Kayaknya sih iya gitu ya kan Nah Nah oh iya guys Alright Uh gelap banget sumpah Oke Gak bisa kasih tors ya Terlalu gelap bang Sampai dimana nih bang Kok Teguh Sugianto Oh pantesan ada air Kok Teguh Sugianto Kayaknya gak bisa naruh Yang namanya tors Dari tadi Alright Apa sih kalian Suka aja ngeganggu Teguh Sugianto Oke Nah begitu guys Nah udah ya Dia lagi-lagi ada Di bagian paling bawah Apalagi nih Kenapa para penyihir Oh my god man I don't like this Mereka bakal main Racun-racun gaming Begitu ya Sabar guys Sabar guys Mereka mumpung lagi ngeheal Langsung kita bakal sikat Mampus kau Alright Oh ini dia Spruce Wizard yang pertama Ya rata-rata mereka hampir mirip Kayak Evoker cuy Jurusnya gak ada yang spesial Haha Easy peasy Totem of Speed Kalau kita pake ini Mantap ini Bakal jadi sangat berguna Untuk petualangan kita Spruce Temple yang kedua Penampakannya beda ya Oke Apa ini Night Vision Oh I love this Langsung kita bakal pake Haha Alright guys Kita bakal turun Seperti biasanya Mencari Spruce Wizard yang kedua Begitu ya Wah Keren ini guys Lewat sini kan Bener kan Oke Sampah Oh lumayan Tuh Apple tuh Nah Mas kita soalnya banyak gitu ya kan Hampir sama kayak Evoker sih Gak ada bedanya Kau itu bang Gak usah sombong sombong amat Begitu ya Kau itu lemah bang Oke Lanjut guys Oh jangan lupa nih Totem apa yang kita bakal dapetin Totem of Charisma Ini buat apa ini guys Oh my god man Hero of the Village Taiga Temple Yang pertama ya guys ya Oke Taiga Wizard Udah keluar juga Rata-rata dungeonnya itu Di bagian bawah Jadi kita bakal langsung serubut saja Mana bang Semacam ada dungeon Kurang lebih seperti ini guys Menampakannya ya Taiga dungeon dari Taiga Temple Alright Belum keluar Anda sudah hancur begitu ya Hai bang Selamat pagi Gak tau kenapa Kalau di battle Aku jadi bener-bener Barbar banget ya guys ya Soalnya bisa spam gaming gitu ya Lumayan Emerald Tabung-tabung buat masa tua Kosong kan Kok gampang banget guys Wow Tiba-tiba ada nyerang kita Dari bawah kayaknya Nah ini dia Taiga Wizard David di evoker To get the totem Yes I know about that bang Lumayan keras Tapi Tetap tidak sebanding Dengan Dewa Cilo Totem of Villager Wow Wow berani kau Gak bisa hancur ini udah Senjata aku yang jarak jauh guys Kalau begitu Yang bow kita bakal buang ya Roku kepake gak Gak kepake guys GG Gaming Coba aku buang ya Nih Mantap sekali nih Taiga Temple yang kedua Nah Oh yang kali ini Bentuknya hampir mirip kayak rumah cuy Wih gila guys Hampir mati Tiba-tiba aku nyesplung kesini Langsung sepi tren begitu ya kan Yaudah gak apa-apa Mana dia guys Kita bakal pake ini kah Biar gak terlalu lama Let's go Udah sampai sih Oh guys kenapa guys Kok aku dapet efek dari Bad Omen ya Yaudah lah ya Kabur bang Tinggalin semua bang Oh itu dia guys Oh no 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 Come on come on Kita harus lewat sini Langsung spam Pake ini cuy Lebih sakit mana Lebih sakit ini ya kan Easy Wow apa itu Hey Totem of speed Oh bukan dong Absolution Wih gila guys Hopi kita Wah ini kita bener-bener jadi abadi Udah jadi setara dewa gitu ya kan Ku coba ngebuat Menara Hebel Kemudian kita bakal pake Totem of teleportation Pergi menuju ke sebelah sana guys Hebel ku habis Gak apa-apa Yang penting kita udah sampai Hah Ini gimana ini Ngancurnya pake ini Oke Alright guys What is this Apa yang ada disini Semuanya gelap Gak ada bossnya kah Ini salah healing Gak kepake Rauh banyak Udah gak kepake juga Totem of feeder falling Oh gak ada bossnya disini guys Trident cuy Trident ini damage nya jauh lebih sakit Ganti dulu bang Mantap Ini temple dari dark forest Yang pertama guys Kosong sih Harusnya di bagian bawah kan Alright Langsung saja begitu ya Kita bakal gas kan Mana guys Langsung pake ini kah Biar cepet gitu ya kan Dark oak wizard Oh my god That's a lot man Ada yang bocil Gak apa-apa Kalian udah gak bisa lawan Teguh Sugianto Aku udah setengah dewa ini Apa kau spawner Ancolin Mantap Oh ini dia Hai Hampir mirip kayak evoker ya Cuman dia pake topi Lemah kau Jangan macem-macem lah Alright guys Langsung spam Easy I win Dan kayak Teguh Sugianto Dapet yang kelinci Ini buat lompat ini pasti Totem of jump Coba aku cek Oh yes guys Lompatan kita sangat-sangat tinggi Dark oak temple yang kedua Oh mirip-mirip kayak kuburan guys Oh enggak Rumah pohon cuy Yaudah Aman gak ada apa-apa Langsung turun Kita hiraukan semuanya Nah kita udah sampai di tempat kayak tadi Biasanya yang gambar-gambar tengkorak gini-gini nih guys Nah Menuntun kita bang Jangan mati bang Oke Aman guys ada fine nya guys Nah itu dia ya Battle dimulai Dewa Cilo Melawan Dark oak wizard yang kedua Easy sih Udah menang guys Jangan kau ambil totemku Gambarnya kucing ya guys ya Mana 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 Totem of cat eyes Wah Kalau pakai ini Semuanya bakal jadi Sudah kuduga guys Lanjut ke bioma jamur Oh bukan Swam wizard ini Yaudah gak apa-apa guys Ayo Pakai ini dulu Biar semuanya jadi terang Langsung turun ya Kita tidak perlu lagi mempedulikan Entah itu spider beracun Spider apa Bodo amat lah ya Apa kok apa Selamat Oh my god Selamat What are you doing in here My man Alright guys Ayo turun yuk Oke Easy win Nah Udah sampai Oh belum Sabar cuy Sabar cuy Apa lagi sih bang Bang Biarkan Teguh Sugianto turun Pastaga Alright guys Turun lagi Kasih ini Ada zombie Gak apa-apa Nanti kita baliknya Biar cepat langsung pakai Hai Ih Kumuh Ih kau berjamur ternyata Kamu sering tinggal di rawah Mana guys Kamu ngasih Teguh Sugianto apa Totem of strength cuy Wigege ini Kalau pakai ini Aku dapat strength berapa Coba aku cek dulu ya Strength doang guys Tapi yaudahlah ya Lumayan Swam wizard yang kedua Loh 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 Kok ada dua dia cuy Alright Bentuknya hampir mirip Kayak suku astek Aduh hampir mati aku koca Gembel gembel Sabar 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 Kita bakal heal dulu guys Kita bakal pakai ini aja Begitu ya kan Apa sih kau spider Bentar Nah Kalau pakai ini Auto heal gak Nge heal sih guys Cuma pelan-pelan gitu ya Mendingan langsung pakai ini Biar gak terlalu lama Hancurin spawner Langsung turun Terlalu barbar kita Begitu ya Terlalu bersemangat kita guys Alright Langsung dibuka Apalagi nih Langsung aja muncul Hai Alright Nah Kalau deket-deket gini kan Enak Apalagi sih anda Hah Kenapa anda selalu Mengganggu saya Zombie juga ikutan Malah turun Joget-joget gaming Hah Kenapa dirimu Hah Alright guys Udah sampai nih Pasti aku nih Oh belum Belum Nah Ada zombie lagi Oke Makin lama Makin dalam Gak apa-apa Kita bakal turun Terus Oh ini dia Malah main Peta umpet Nice Teguh Sugianto Dapet yang sapi Totem Os Pushback Apalagi sih Pushback Pada gd-demo Bisa efek knockback Oh aku dapet dua guys Aku dapet dua guys Apa yang terjadi coba Hah Kok bisa Teguh Sugianto Dapet dua ya Plane wizard Bang Plane tulisinya gak gitu bang Kalau plane gak begitu Itu artinya Pesawat terbang bang Yaudah lah guys ya Mana Pintu masuknya Di sebelah sini Enggak Kocak Dari mana ini Masuknya Oh dari sini Alright Langsung turun ya Iya dong Dibuka Oh langsung sampai Gini dong Gak terlalu susah begitu ya Dia pake baju warna biru Dan Teguh Sugianto dapet Totem of Xperia Kalau aku pake ini guys Guys Nge-hack ini guys Level ku langsung naik Jadi level seratus Gini dong Kan gampang Langsung pulang Langsung pulang Langsung balik Begitu ya Jungle wizard Kalau dilihat dari mapnya Disini ada tiga temple Gitu ya Oke guys Kita bakal sikat dulu Dari portal Oh my god That's a lot of emerald Gak usah Gak kepake emerald Pake ini Biar kuat Biar semuanya Hai Sabar guys Waduh I hate that Main racun-racun gaming Langsung makan golden apple Untungnya gak terlalu lama Begitu ya Oh sebelah sini Susah amat bang Alright Sebelah sini Gak boleh dikasih turun Parah Parah Ayo sebelah sini yuk Buruan 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 Oh ini dia guys Hampir mirip kayak anak pramuka Begitu ya Totem of infinite mining Kayaknya dengan menggunakan ini Kita bisa mining sepuas Yang kita inginkan Coba ya guys ya Mantap guys Langsung dapet berbagai Macam jenis ore Random ya guys ya Ada diamond Ada kopa Ada coal Jungle temple yang kedua Bentuknya makin keren Makin lama Alright Hati-hati bang Hati-hati bang Jangan langsung turun begitu ya Oke Ngeheal dulu guys Makan dulu Nutrition Langsung turun Tidak perlu mempedulikan Speed run cuy Nah Alright Ini bentuknya hampir mirip Kayak dungeon-dungeon gitu ya Turun lagi Let's go Jangan ditembak lagu bang Aman guys Mantap Terus turun Oh ada creeper Koca Oke Kena creeper juga dirimu Tegusuki itu dapet yang Watermill Oh ini gunanya bisa ngancurin Block guys Nih Watermill Wih GG sih Oh kalau yang ini juga bisa Apa bedanya coba Totem of Watermill Ini buat apa guys Oh water breathing Jungle temple yang ketiga Bentuknya hampir mirip Kayak jungle temple Pada umumnya Kayak mirip yang pertama Langsung saja turun Hai creeper Meledak lah I love you baby Let's go guys I don't need you anymore Bye bye kalian semua Oke Hai semuanya Sabar Turun sambil tameng Gak bisa ya Bisa Hai Alright guys Nah Udah sampai Ayo Kasih Tegusukianto yang bagus bang Tegusukianto dikasih Totem of Heart Regen Apalagi nih Loh Kenapa dirimu bisa turun kesini Oh beda guys ya Regen itu buat yang hati kita warna merah cuy Nah Langsung full kan Sedangkan kalau absorption itu untuk yang warna kuning Kurang lebih seperti itu Lumayan seenggak ya Bioma apa ini guys Extreme heal ya Mountain mountain gini ya Oh bukan Bioma batu emang Stone wizard Ada dua disini katanya Kalau begitu langsung saja begitu ya Seruput Uh banyak emas ya Turun bang Oke Di sebelah sini Lanjut lagi Tidak usah mempedulikan yang lainnya Oh banyak koca Bye bye Alright Pelan 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 Yang penting kita berhasil turun begitu ya Mana dia guys Kok sekarang malah kita dikasih dinding sesat Oh ini dia Hai Wow Baju kamu sangat-sangat batu Kayak pakai rompi gitu ya Dia seakan-akan ya Ayo bang Selain sini bang Mau sembunyi kemana dia guys Hah Oh mau naik kok Mantap Teguh Sukiya tuh dapet Totem of Fire Bisa ngeluarin apa ini guys Fire resistant Bisa keluarin petir tadi guys Nah Oh bisa keluarin api cuy Wah kita keluarinya langsung Oh tau gitu Kan lewat sini aja bang Nah Jauh lebih cepet gitu ya Ada jalan rahasia Oke Stone Temple yang kedua Megas sekali rumahnya Langsung turun Lewat sini kan Akan dulu guys Ada semacam kayak Mineshaft Mineshaft tapi ala-ala batu Begini-begitu ya Coba aku cek B aja kan isinya Makanya Teguh Sukiya tuh skip-skip Dari tadi guys Ada kursi Oh di sebelah sini anda Wah enak nih guys Gak terlalu dalem begitu ya Gak terlalu ke bawah Nice Teguh Sukiya tuh dapet yang Wall Punching Buat apa ini cuy Bisa meledak maybe Mana guys Wall Punching apaan Wall Punching Bentar cuy Oke Gak kepake bang Gak bisa kok aktifinya Gimana Oh haste Bener gak sih guys Iya dapetnya haste Tapi gambarnya creeper Termasuk akal Kira bisa meledak Begitu ya kan Yang terakhir Teguh Sukiya tuh Harus ngelewatin Pake bot Ada di pulau mesa ini guys Mana ya Harusnya ada Dideket sini sih Kalo diliat dari mapnya Nah itu dia guys Mesa Temple Yang pertama Disini ada dua ya Westland Wizard Alright Langsung saja Sabar sabar Pake Navision Kemudian kayak biasanya Turun kah Kok gak ada cuy Malah disana ada chestnya Begitu ya kan Apa yang terjadi Coba aku cek B aja bang Harus kayak kita menggali Yang ada di bawah Oh disini Alright guys Ada air Langsung turun aja ya Tidak usah mempedulikan Yang lain-lain Turun Turun Terus Nah itu dia Udah nge-nunggu kita Wah bentuknya kamu Hampir mirip Kayak bajunya Cookies Lucu amat Baju kah Alright guys Aku dapet yang Totem of Levitation Kalo kita pake ini Auto melayang kita Begitu ya Wah keren sih ini Berarti kita naiknya Pake ini Naiknya pake Totem of Levitation Sabar sabar Makan dulu Gak usah pake tangga Easy peasy Westland Wizard Yang kedua Total disini Teguh Sugianto Udah hampir Komplit cuy Nah 19 Eh 18 ya Tambah Totem of Andying 19 Dan yang terakhir Satu Dari Westland Wizard ini Langsung Kita bakal turun Mana kok bang Bentuknya kayak gimana nih guys Alright Kemudian Mirip kayak penjara Penjara Oh masih ada jalan ke bawah ya Masih ada jalan ke bawah Apakah kita sudah sampai Ya Kita udah sampai Dia lagi gak tau Ngeliat ke sono Kita bakal sikat cuy Ya gampang lah ya Nah Yang terakhir adalah Totem of Foods Kalo kita kasih makanan Kita tidak akan pernah lapar Satu reason kita bakal ke heal Coba kita bakal lihat Apakah isi chest yang terakhir ini Iya Isinya sampah 20 totem guys Kalo Teguh Sugianto Yang paling suka Yang ini Totem of Villager Kemudian tadi Totem yang buat lari Itu bener-bener Berguna banget ya Atau Totem of Levitation Kalian bisa terbang ke atas Bisa ngeliat semua yang ada di bawah Atau yang ini juga GG sih Infinite Mining gitu ya kan Bisa memunculkan Berbagai macam jenis or Nah Kita bisa mengubah dunia ini Menjadi dunia sultan Dunia dari Dewa Cilo Oke guys Kayaknya mungkin sekian dulu ya Video kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sugianto Menuju 6 juta subscriber Kasih lagi juga Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang See you next time man Bye bye